Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Matagula Manajemen Keuangan Internasional Nah, ini pertemuan keberapa ya? 12 ya, jadi kali ini pertemuan 12 yang melanjutkan lagi materi dari Fatips yang beberapa pertemuan sudah kita bahas kali ini kita akan berdiskusikan tentang kontrak opsi jadi ini in-depth knowledge tentang kontrak opsi karena kemarin kita sempat membahasnya secara sambil lalu jadi tidak terlalu mendalam nah, ini kita akan mendiskusikan atau mempelajari kontrak opsi dari beberapa aspek kita mulai saja, nah pertama kontrak opsi itu sendiri kita lihat definisinya jadi definisi dari kontrak opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak pada pemiliknya, tapi bukan kewajiban, jadi bisa tidak dilakukan untuk membeli dan menjual sejumlah aset tertentu pada harga tertentu, pada waktu tertentu di masa yang akan datang jadi bukan masa sekarang nah, opsi tidak harus digunakan karena bukan kewajiban bila mendatangkan kerugian bagi pemilik opsi oleh karena itu opsi memiliki sebuah harga yang disebut premi, nanti saya jelaskan setelah ini kategori opsi opsi dapat membeli aset dasar yang disebut call option jadi kalau membeli itu call opsi untuk menjual disebut put option jadi ada call option dan ada put option opsi terdiri dari dua jenis ada opsi Amerika dan opsi Eropa kedua opsi tersebut bukan berbeda karena lokasi penggunaannya satu digunakan di Amerika satu di Eropa bukan tapi karena karakteristik yang digunakan atau karakteristik penggunaannya jadi secara garis besar kita bisa katakan bahwa opsi adalah hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual karena ini call and put menjual komoditi surat berharga atau mata uang asing pada tingkat harga yang telah ditentukan di depan walaupun nanti ini dilakukan di masa depan tapi tingkat harganya itu sudah ditentukan di waktu sekarang seperti itu nah kita lihat ada istilah-istilah penting dalam opsi sorry option atau opsi ada yang namanya exercise price ada expiration price ada premi opsi yang tadi saya sebutkan kita mulai dari exercise atau strike price nah strike price sendiri itu adalah harga kesepakatan antara pembeli option dan penjual option jadi harga kesepakatan itu adalah strike price sedangkan expiration date adalah hari terakhir oke kan expiration expired dari masa berlaku kontrak opsi atau berjangka tanggal jatuh tempo ditetapkan di awal perjanjian seperti tadi yang saya katakan dan berada di bulan sebelum tanggal penyerahan aset jadi di bulan yang sama nah sedangkan yang terakhir adalah premi opsi premi opsi itu adalah jumlah antara nilai intrinsik dan nilai waktu ada dua hal disini yang disebutkan pertama nilai intrinsik jadi nilai intrinsik itu nilai nyata dari premi opsi yang merupakan selisih selisih antara harga kesepakatan atau strike price dan harga aset acuan contoh nih saham perusahaan A sekarang seribu strike price-nya atau harga kesepakatan kesepakatannya seribu seratus maka intrinsic price-nya tentu saja adalah seratus itu bila terjadi di opsi jual opsi ini sorry call option atau opsi beli nah bila dia berada di opsi jual maka kebalikannya nanti setelah ini ada penjelasannya kok jadi jangan khawatir nah satu hal yang kita ingat adalah manfaat dari opsi tersebut jadi opsi sebenarnya bermanfaat untuk meminimalisasi resiko dan di saat yang bersamaan memaksimalkan keuntungan dengan leverage yang lebih besar nah makanya kontrak opsi ini sangat banyak dijalankan dalam perdagangan internasional untuk perusahaan ekspor impor, multinasional ini banyak menggunakan kontrak berjangka opsi ini nah kita maju dulu karena saya harus menjelaskan tentang ini yang tadi saya sebutkan strike price exercise price kita lihat ya istilah ipsinal dalam opsi jadi ini melanjutkan dari premi opsi tadi yang saya katakan bahwa ini adalah jumlah antara nilai intrinsic atau nilai nyata dan nilai waktu kita lihat hubungan P itu harga saham atau price I itu exercise price ini istilah dasarnya kalau opsi beli seperti yang saya katakan tadi call option opsi jual adalah put option jadi call and put kalau dia berada di call option kalau hubungannya price harga lebih besar dari exercise price oke jadi price-nya harga sahamnya lebih besar dari exercise price itu disebut dengan in the money ya in the money dan di saat bersamaan jika price sama dengan exercise price itu disebutkan dengan at the money oke jadi exercise price ini sama dengan strike price atau harga kesepakatan jadi kalau harga saham lebih kecil dan exercise price atau kesepakatan harga kesepakatan atau strike price itu namanya out of the money out of money sorry out the money jadi ulang price harga lebih besar dari harga kesepakatan in the money harga lebih sama dengan sorry harga sama dengan harga kesepakatan at the money harga lebih kecil dari kesepakatan out the money itu kalau dia opsi beli opsi jual terjadi sebaliknya jadi tidak perlu dihafal hanya perlu kalian mengerti bahwa ini terjadi berkebalikannya seperti juga kebalikan antara beli dan jual jadi hubungannya juga pasti berkebalikan kalau harga lebih besar dari harga kesepakatan kalau dalam put option atau jual itu out the money harga sama dengan exercise price atau harga kesepakatan at the money harga lebih kecil dari harga kesepakatan in the money itu hanya itu yang perlu kita ingat nah mekanisme pergedaganan opsi ada beberapa yang saya bisa jelaskan disini terdapat sejenis lembaga clearing opsi atau option clearing corporation tersebut global yang berfungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili pembeli dengan pihak yang menjual opsi jadi ada tiga pihak disini ada broker pihak A di tengah itu ada option clearing corporation perantaranya dan pihak C itu adalah pihak yang menjual opsi jadi broker mewakili pembeli terus option clearing option sorry broker mewakili pembeli ke option clearing corporation terus ke penjualnya nah lalu ada empat posisi dasar yang tadi saya katakan pembeli call option penjual call option pembeli put option dan penjual put option jadi put and call itu yang harus kita ingat ya call itu membeli dan put itu menjual faktor-faktor yang mempengaruhi opsi harus kita ketahui bahwa seperti yang saya katakan tadi itu selalu terjadi berkebalikan jadi hampir semua hal yang terjadi di opsi antara call dan put itu berkebalikan walaupun ada beberapa yang stagnan stagnan sorry seperti tadi at the money itu sama posisinya pada saat harga sama dengan exercise price nah kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi opsi ini adalah jenis faktornya dan ini adalah dampaknya terhadap masing-masing faktor terhadap call dan put lihat pertama harga saham jika harga saham meningkat pada call pasti dalam put menurun jika strike price atau harga kesepakatan menurun pada call berarti meningkat pada put kalau tanggal expired atau expiration date meningkat harga pada call dan harga pada put sama meningkat volalitas apa sih volalitas itu kalau kita mengingat volalitas di manajemen keuangan itu adalah tingkat variasi dari serangkaian harga perdagangan dari waktu ke waktu biasanya kalian mengukurnya dengan standar deviasi kalau volalitas volalitas harga yang diharapkan call dan option sama semuanya mengikibatkan adanya dampak meningkat pada keduanya baik pada call maupun pada put tingkat suku bunga jangka pendek kalau call meningkat put menurun dan dividend yang diharapkan kebalikannya kalau call menurun berarti put nya meningkat kita lanjut sama opsi Eropa dan opsi Amerika yang tadi saya jelaskan di awal bahwa ini penggunaannya bukan karena negara karena karakteristiknya kita coba dengan opsi Eropa pertama di call option jika kita memakai opsi Eropa membeli sahab pada tanggal tertentu saat tanggal jatuh tempo jadi saya ulang call membeli sahab pada tanggal tertentu yaitu pada saat tanggal jatuh tempo jadi tanggal tertentunya itu saat tanggal jatuh tempo sedangkan di opsi Amerika call atau membeli saham sebelum atau pada tanggal jatuh tempo jadi pilihannya lebih banyak di opsi Amerika kedua di opsi Eropa put atau menjual saham pada tanggal tertentu sama sama poin satu tapi ini menjual sedangkan di opsi Amerika juga sama tapi poinnya menjual put atau menjual saham sebelum atau pada tanggal jatuh tempo ketiga harga yang dapat digunakan atau eksersis harga kesepakatan pada saat jatuh tempo sedangkan kalau Amerika kebalikannya dapat digunakan setiap saat sampai jatuh tempo jadi harga tersebut atau eksersis price-nya atau harga kesepakatannya atau strike price-nya itu hanya bisa digunakan pada saat opsi tersebut jatuh tempo tanggal jatuh temponya sedangkan kalau opsi Amerika harga itu dapat digunakan setiap saat setiap saat mulai di awal kesepakatan hingga tanggal jatuh tempo jadi opsi Amerika lagi-lagi lebih fleksibel satu tanggal transaksi selama periode call and put berlangsung sedangkan pas terjadi kebalikannya terjadi banyak tanggal transaksi hingga periode call and put berakhir saya tidak menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi ini karena ini akan menjadi tugas individual setelah ini pengaruh variable terhadap opsi pertama harga saham harga saham akan berubah jika harga opsi yang ditawarkan juga berubah apa maksudnya variable disini variable disini disebutkan seperti poin yang weight yang disini ya oke kita lihat apa sih pengaruh variable terhadap opsi tadi harga saham berubah jika harga opsi yang ditawarkan berubah kedua expiration date atau tanggal jatuh tempo jadi setelah expiration date maka sebuah opsi tidak memiliki nilai apa-apa walaupun dia sangat berharga pada saat jangka waktu opsi tersebut masih belum expired ya strike price adalah strike price sebuah opsi besarnya akan tetap sama selama umur opsi tersebut lagi-lagi saya ingatkan strike price itu adalah harga kesepakatan jadi harga kesepakatan dari sebuah opsi itu akan tetap sama selama umur opsi tersebut yang ketiga volalitas harga saham jika semua faktor lain dianggap tetap maka besar harga volalitas yang diharapkan maka harga opsi juga semakin besar tadi ya dampaknya volalitas meningkat dan meningkat pada call dan put nah ini perhitungannya siput itu adalah siput siput adalah harga put option siput adalah harga call option x adalah strike price s adalah harga saham r adalah tingkat suku bunga bebas resiko ini r t adalah expiration date dalam tahun oke cara perhitungannya seperti ini jadi diketahui strike price 1000 expiration date 183 hari harga saham sekarang 1045 volalitas 0.25 tingkat bunga bebas resiko 10% dan 40% jadi langsung saja n nya 0,602 n 4433 hasilnya seperti ini ditanya si call dan siput nya berapa oke jadi ada beberapa tugas nih tadi yang tugas pertama ini tugas kedua perhitungan option dan tugas ketiga adalah ini nah tugas ketiga ini adalah tugas kelompok jadi nanti kalian setelah mengerjakan individualnya di tugas pertama poin 1 dan poin 2 itu lalu kita masuk ke tugas perdengangan opsi ini ada beberapa strategy naked strategy straddle strategy spread strategy hedge strategy combination strategy tugas kalian adalah memilih salah satu sorry memilih dua dari strategi tersebut dan bahaslah analisis lah tapi bukan dalam tulisan tapi dalam diagram seperti biasa beserta analisisnya baik saya rasa cukup sampai disitu materi kita hari ini terima kasih sudah apa namanya bergabung dan kita ketemu lagi setelah ini di diskusi dengan media berbeda dan materi minggu depan akan berbeda lagi terima kasih sudah mendengarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati